Ketan cuma mau sampaikan dua saja Bapak, yang pertama ketan pengen turun dari atas kapal, alasannya pertama karena memang kapal semua daya untuk ketan tinggal. Sebanyak 248 penumpang kapal KM Sabuk Mesantara 34 meter katung-katung di Pelabuhan Song Melaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Seluruh penumpang kapal yang berasal dari kota Ambon ini tidak diizinkan turun dan pulang ke rumah masing-masing dari tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Alasan para penumpang ini ditolak lantaran dilaporkan salah satu penumpang di kapal ini terkonfirmasi positif corona, sehingga dikhawatirkan seluruh penumpang di kapal ini menjadi suspek. Mereka pun harus dikarantina di atas kapal ini sambil menunggu hasil uji sweep terhadap seluruh penumpang sebelum diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Namun lokasi karantina di atas kapal dikeluhkan oleh ratusan penumpang, pasalnya kapal ini tidak layak lantaran banyak fasilitas yang kurang, diantaranya air bersih dan ketersediaan makanan. Selain itu para penumpang juga banyak didominasi anak-anak dan lansia. Mereka meminta agar karantina bisa dilakukan di atas pelabuhan. Bapak dan staf sudah bisa hadir untuk mendengarkan kata-kata punya aspirasi. Kata-kata cuma mau sampaikan dua saja bapak. Yang pertama, kata-kata pengen turun dari atas kapal. Alasannya, pertama karena memang kapal yang memadai untuk kata-kata tinggal. Karena apa bapak? Air suseng ada. Kata-kata kebutuhan di atas kapal juga seng ada bapak. Jadi kata-kata minta ada orang tak tua yang memang bisa makan ayam, biar makan ayam. Ada bayi juga bapak. Jadi kata-kata minta kata-kata sambut ke gedung yang mewah bapak. Kata-kata cuma minta biar perluka turun kata-kata tidak selapkan saya bapak. Lalu kata tinggal, habis itu baru kata-kata sambil tunggu kata-kata pasal swab ke bapak. Lalu yang kedua, kalau misalkan kata-kata penumpang mau di swab, kata-kata butuh empat orang, kata-kata maksudnya empat orang, penghadiran datang dolar, baru kata-kata penumpang yang lain di swab. Kata-kata butuh bukti fisik, bukti nyata bahwa memang ada empat orang itu diantara dengan pati itu satu yang terkonfirmasi bapak. Kata-kata cuma butuh itu sahabat, jadi kalau misalkan bapak yang mahasiskan kata-kata penumpang yang lain, kata-kata minta hari ini juga kata-kata diturunkan bapak. Kata-kata tinggal di penumpang yang bisa jadi masalah bapak, yang penting datang turunkan karena misalkan mati bapak. Itu sahabat, terima kasih. KAM Sabuk Nusantara 34 ini bertolak dari Ambon dengan tujuan tua, pelarat, dan sambaki. Namun dalam perjalanan hasil uji strip, salah satu penumpang positif corona. Ketugas pengangsung mengevakuasi penumpang tersebut ke rumah sakit Margareci Somlaki, dan memutuskan seluruh penumpang di karantina di atas kapal sambil menunggu tim swab dari kota Ambon. Dari Ambon Topik Asa melaporkan untuk sahabat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!